siapa kira-kira yang akan ditempatkan menjadi sekretaris dan sekretaris ini nah prosesnya ini cukup panjang, kita berharap sebenarnya Pak karena di dalam aturan kita, PPK berkursusasi dengan sekretarian daerah melalui KPU itu tidak mungkin, nah kemudian itu KPU yang melakukan konsultasi setelah namanya dikirim ke KPU nah itu kita berharap ketika kawan-kawan PPK sudah dilantik dia koordinasi dengan camat, namanya sudah menyiapkan namanya itu tujuan kita Pak jadi yang kita harapkan sampai ke KPU nanti adalah suratnya PPK, bukan surat Pak Caman Pak nah ini banyak dari pimpinu-pimpinu ini PPK yang mengusulkan nama, camat yang mengusulkan nama, orangnya berbeda kalau orangnya sama, bisa lah tapi ini berbeda juga orangnya, artinya tidak ada koordinasi antara camat dengan PPK nah kita harapan kita di pilkada ini ketika namanya itu diusulkan kepada bupati melalui PPK melalui KPU, itu adalah surat dari korpor PPK nah kepada Pak Caman, ketika PPK koordinasi Pak Caman sudah menyiapkan nama-nama yang akan ditempakan sebagai sekretaris dan sekretarian nah kemudian dalam usulan ini agak berbeda juga dengan aturan yang sebelumnya kalau dulu kita cukup dari kecamatan mengusulkan tiga nama saja nah kalau bupati menyiapkan siapa sekretaris, siapa bedara, dan siapa stas laksana tapi di regulasi sekarang tidak sekretaris itu tiga nama diusulkan dari tiga kecamatan sekretariannya empat nama berarti ada tujuh orang nanti dari pihak dari kecamatan mengusulkan untuk diusulkan kepada Pak Bupati melalui KPU kemudian Pak Bupati baru menunjuk satu yang menjadi sekretaris dua menjadi sekretarian nah yang gak berbeda lagi Pak kalau dulu setelah Bupati mengeskakan cukup dia bertugas sekarang tidak seperti itu Bupati sudah menetapkan orangnya KPU kemudian mengeskakan dilantik lagi sekretarian ini oleh KPU nah ini tujuannya adalah supaya sekretarian ini merasa bagian dari PPK Pak lalu sebelum ini kan tidak ini cukup SK Bupati ketika PPK yang memerintahkan mengerjakan tugas sekretariannya beralasan ya SK dan kami bukan PPK bukan KPU itu SK Bupati saya patuhnya kepada Bupati nah ini yang tidak dimenarkan oleh aturan sekarang karena menuntut netralitas dan impaksial ini Pak ketika yang SK akan bukan dari kewenangan KPU Jajara dia akan merasa bukan bagian dari KPU saya akan hanya membantu nah kemudian karena SK akan kembali oleh KPU dilantik oleh KPU mau tidak mau ASN yang ditempatkan di sekretarian ini harus melaksanakan tugasnya sebagai sekretarian PPK tidak ada lagi pihak lain yang bisa menerbensi Pak nah itu tujuan yang dilakukan oleh KPU kenapa agak berubah prosedur-prosedurnya dalam kualitas sekretarian PPK nah kemudian terkait dengan PPS PPS kita itu akan dilantik tanggal 23 Maret 2020 karena prosesnya tanggal 15 Februari sudah kita umumkan kepada masyarakat yang berminat menjadi PPS maka tanggal 23 Maret itu dilantik menjadi PPS tentu aturannya Bapak Wali juga juga harus menyiapkan siapa yang akan ditempatkan menjadi sekretarian PPS itu tujuan kita Pak hari ini terhadap ini tentu kita sudah membayangkan siapa-siapa saja yang akan ditempatkan jadi sekretarian nanti di PPS ataupun di PPK nah tentu dengan catatan berapa yang masih banyak sekretarian PPS dan PPK ini yang bermasalah dan terhadap kutip pada pemerintah seluruhnya Pak kami berharap itu jangan diusulkan lagi nah terkait dengan ASN di Keterjaman jangan dipaksakan BKW Keterjaman Pak ini mengharapkan kami karena mau tidak mau harus ASN Keterjaman sementara tugas di Keterjaman tenang cukup banyak karena di dalam regulasi kita yang penting dia aparatur sipil dikara bukan wajib BKW Keterjaman nah itu kalau di Keterjaman Tentu ada ASN yang tidak ingat dan tidak banyak itu bisa diusulkan oleh Keterjaman kepada PPK nah begitu juga di Tintang Negeri kalau PKW yang terwali itu tidak akan dipaksakan juga kadang-kadang ada PKW yang terwali itu hanya 10 orang tapi dipaksakan juga menjadi sekretarian sehingga ada tugas yang terabaikan baik tugas dikateri wali dan juga tugas sebagai sekretarian PPS kalau persyaratan kami banyak tuh Pak sekretarian PPS ini Pak Badi yang bermasalah kami tahu persis jika kita datang disitu PPSnya tidak ada sekretariannya sedang diladak ada beberapa beberapa negari kemudian terkait dengan laporan LPJ Pak Sia LPJ satu kejamatan terhalang gara-gara satu negari yang tidak membuat SPJ di penggunaan negara nah orang-orang yang seperti ini saya yakin dan percaya Pak Cama dan Pak Badi sudah tahu siapa-siapa orangnya kita berharap jangan ini diusulkan lagi tapi diusulkan lagi segretarian terima kasih terima kasih